Hai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam misteri salam salam rahim salam rahim terima kasih kita hadir lagi di kulipan tepatnya di alas kerancah kerancah ya ya alas kerancah nah kita sebelum kita masuk ke lokasi di sini di depan kita sudah hadir di tempat kita perkenalan dulu namanya Pak siapa Bram 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 ya kalau ini kemarin sudah biasa ikut di Ganesa ya sedikit berserita Pak mengenai lokasi sekitar dia sekitar ini jadi mitos maupun kejadian maupun bukonoseng jari entah itu katanya entah itu juga memang sampean betul menyaksikan atau mungkin kata orang itu coba mohon disampaikan Pak mengenai lokasi ini silahkan selamat malam setahu saya ini adalah apa dikatakan banyak-banyaknya maupun banyak setan tapi kalau ada orang lewat yaitu nampak itu sering menampakkan diri maupun sering menampakkan seseorang di pinggir jalan gitu Pak ya di pinggir jalan maupun di di tengah apa alas-alas seperti ini laku itu sosok kayak apa kalau yang sering nampak itu ya sering itu ya seperti manusia ini Oh hitam cuman hitam gitu ya kadang-kadang ya seperti ada nampak hantu tadi itu apa jalannya melayang seorang perempuan atau seorang laki-laki nggak nampak sama tanah itu ya nggak nampak sama nggak sampai ke tanah Oh nggak sampai ke tanah terus eh yang tadi diteritakan di pada saat kita sih lokasi itu tadi gimana kan ini lokasi kandang ya terus pernah diisi ayam terus gimana itu apa kayak di itu ya mas ada nanti itu tapi di kandang itu aja yang lain nggak oh cuman di kandang yang tengah tadi oh punya pak sepulat itu tapi nggak ngefek sama ayamnya itu enggak ya mungkin ayamnya yang takut itu aja ya tapi ayamnya tahu dia tahu sendiri itu ada hantu apa-apa setan dia tahu itu bunyi seperti oh ya dia juga bunyi sesuatu oh penampakan muncul ada angku mau lewat itu dia tahu oh dia menyingkir sendiri tuh terus ada cerita apalagi Pak disitu ya ceritanya ya kayak katanya juga pernah lihat pocongnya disitu juga itu disitu tapi kan di apa di kandangnya Pak Sukur itu Oh disitu juga tapi di kandang lain nggak ada nggak ada yang seranggi di tempat tempat makanan itu yang di kandang-kandang itu nggak ada yang ada di taksepun-kandang ini di sekitar itu Terus apalagi Pak yang mungkin nanti kita akan mencoba berinteraksi dengan sosok-sosok yang ada di situ. Sekarang ini, sekarang nanti kita mau masuk mungkin dua orang atau tiga orang, tidak paling biasa dua orang untuk masuk ke lokasi, nanti saya bisa mantan topak ini membuka terbang gaib, kita mungkin dari sini aja, kita buka dari sini, nanti sambil dibantau sama kamera. Kemudian kita berikan kesempatan kepada Urban Explore untuk masuk ke lokasi, untuk mencoba berinteraksi dengan sosok-sosok yang ada di dalam. Tetapi saya mohon untuk pemuda, tempat saya mohon menjaga keamanan di lokasi ini, agar setelah kami nanti membuka gerbang gaib, nanti tidak ada orang atau warga yang masuk ke lokasi atau melintas jalan ini, karena ini juga masih satu kawasan ya jalan ini, satu kawasan dengan lokasi yang di dalam. Karena radius dari kami membuka gerbang gaib itu agak luas di sini, sesuai dengan penguasaan yang ada di sini. Jadi kalau memang penguasaannya itu sampai di situ, itu ada ranggon ya, ranggon, itu masih ikutnya di sini Pak. Ranggon yang mana itu? Yang di sana, sebelah utara yang sana, bubuk sawah itu. Bubuk sawah itu masih sawah ya, sawah sama bubuk itu masih satu kekuasaan dengan wilayah selatan sini. Masih satu lingkaran. Makanya dari jalan ini sampai jalan sebelah barat yang ada ini, apa namanya, katerol, apa jenis? Bigo ya? Bigo. Itu masih satu area. Nanti saya akan membuka ritual dari sini untuk sampai ke kawasan damai. Karena di sebelah Bigo itu ada lagi kekuasaan milik yang sebelah selatan. Karena itu jalan kalau nggak salah itu minggok ke kiri ya, ke kiri ke selatan ya. Nah itu ada lagi yang di sebelah sana. Beda tetapi nggak yang dilukai di sini. Itu saya pun aneh, kenapa? Di wilayah keripan ini kok laki-laki seperti itu. Seperti kemarin ya kan ya. Seperti kemarin ada yang di gunung. Ini buntit ya seperti itu. Terus di sini kok kayak ada juga energi yang sama. Sama. Ya saya juga sempat bercerita yang kemarin sama Pak Lurah itu. Saya bercerita. Saya takutnya nanti jadi, apa namanya, salah sangka atau seudon ya. Tapi ya itulah penghormatan kami dan bukan berarti merendahkan atau melecehkan atau tentang harga diri seseorang atau keluarga kan. Tidak ya. Jadi hanya menggali informasi bagaimana lokasi ini, gila mana. Nah nanti terjadi bunturan energi, itu ya pastinya saya yakin. Positif itu adalah milik orang. Dan negatif itu milik yang suka mengganggu manusia. Suka mendelini. Apalagi tadi Pantinangan juga pernah cerita bahwa istri dari pemilik bayang pun katanya juga diganggu juga kan. Nah itu saya takutnya nanti seperti itu. Sehingga kami saya minta bantuan juga sama anak-anak untuk menyatukan energi kekuatan. Agar yang negatif di situ, itu bisa kita kondisikan lebih besar. Sehingga... Sehingga tidak salah sangka bahwa kita lah di sini itu kok malah Arap yang kandang juruwati ya. Padahal kita sebaliknya, kita malah membantu di sini. Itu ya. Ya membantu. Mungkin itu aja ya. Pak ya terima kasih Pak Bram yang sudah memberikan sedikit informasi mengenai lokasi yang ada di literasi ini. Kita langsung saja membuka ritual Bang Gaif. Rabban sudah on belum ya. Oke lagi setting. Apa-apa yuk buka. Oke terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Kita malam kali ini bareng sama Robban Explore. Ini labnya teman-teman ya. Nanti biasa Robban Explore masuk dulu ke lokasi. Dibantu doanya ya semuanya. Sebentar teman-teman. Lagi persiapan ini Robban Explore untuk masuk ke lokasi. Tolong semuanya dibantu doanya ya. Ini tim-tim Robban Explore. Lagi persiapan ya. Kameranya sudah on. Dan untuk Robban Explore ini. bentuk arbitr – biasa gua lihat bersih teka anda. Ini March. Iya. Buaway. Lagi persiapan ini ya iniャ. Atau liat lift. Yang kedai. Cinta terima kasih telungat. Tahniah kita sudah enak-teman di mana kita akan datang. Dari saya ngomonges ini kan ini. sang Dua, luas. Selain itu dan 135 Timur sebelum. Jadi bosan anda ya. kita mau buka ritual gerbong goib disini temen-temen nanti lagi persiapan oke mohon maaf teman-teman ya tadi barusan ada trouble ya teman-teman ada trouble dari jaringan mohon maaf ya boleh semuanya dipantau roban explore dibantau channelnya roban explore ya kalau disini trouble bisa bantau roban explore ya teman-teman ya teman-teman selamat menikmati ini roban explore juga lab ya oke bisa dibantu pantau roban explore ada di pin atas ya live chat mohon maaf yang belum ke sapa boleh dibantu sapa sama moderator ya sekali lagi ini labnya di alasnya di kuripan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 di sini itu kayak energinya energi mustika apa gitulah di sana itu kok kayak kok hitam gitu selamat pagi Kang pagi juga merasakan semuanya dibantu kontennya kontennya ini ya gimana kuno gue disini kan ayo mempelakuin ngonomi ira ngapi nganggune tadi sudah menyiapkan ini Oh iya candu ya minyak candu ini namanya ini candu nanti kita eh nggak apa di daerah itu sampai lengket Aduh orang ada juga minyak fisik yang nanti nanti disiapkan air yang dan kalau mungkin panas atau mungkin panas nih barangnya hehehe ini kita coba pemanggilan ini teman-teman kita mencoba menarik energi yang ada di sekitar sini ya semoga Allah mengizinkan kita untuk mengubutkan suatu energi yang tadi itu bukan kuasa air bukan kuasa saya akan tetapi kuasa dari kelahiran sampai eh misaf saya dari arah sini aja nggak apa-apa ya 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 yang penting kelihatan jelas saya ya 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 saya tak masih di di sekolah barat pohon teman-temannya bantu doanya teman-temannya ini lagi mencoba mencari kayak interaksi ini karena disini harganya begitu kuat teman-temannya di pohon bambu-bambu ini loh nah ini udah siap ya Ivo Azharah siap oke yoyo rungu suaranya yang melaku ini bantu doanya teman-temannya supaya tidak terjadi apa-apa ini eh kita membakar apa jenis hai 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 jelari ke tadi dia ke sana ya kemudian belok lagi naik ke atas itu eh kok ngelilingi ngelilingi kan ngati-ngati ya waspada ya siap-siap mohon kasih jarak kurang lebih lima meter hai 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 ikan wari yoi siap ya Alvin terima kasih dunia Sudah lebih adanya Arief Oke siap ya Hai nah Rania Ramadini Selamat pagi pagi juga Hai 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 temennya dibantu share-share lagi nih temennya like-nya ya tiap aplikinya temen hai 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 yang meremedia waslawatan terus hai 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 melewati hai hai oh Oh suaranya kan suaranya ini suara ini suara ini suara apa ini malah membahas mie ayam ini baru moderatornya malam bahas mie ayam dong ngeleh ene para tangsat terima kasih Hai jurangkah itu enggak ya enggak jurangnya Lampeng Hai bangga mencidang walaupun semuanya Wah Wah Hai silahkan kenapa teman-teman Kenapa dengan dia orang sepatu air dan air putih selamat menikmati dapet apanya teman-teman ya ini kok ngabut gang ini dupa-dupa nyata nunggup yur-ur-ur-ur-ur-ur-ur-ur ketempuran yang kemarau-ur-ur-ur-ur-ur-ur-ur-ur-ur-ur-ur kecut ini temen-temen ya ini temen-temen dikronik malah ya ini 8 ini apa ini oh ingat saya tadi zaman cek lokasi kan bilang ya ada ikan kepala tak karu-karu duri ya kepala sama durinya metok hidup tapi gitu kepala ikan sama duri hidup di ini kalau ini sebenarnya kalau saya lihat ini kayak mata air yang di area sini ya betul Oh bener mata air disini ini telurnya teh ini dupa biarkan disini yuk kita kembali aduh meter muter-muter yuk pokokan master penropokan sekarang pak minyakin dan penurakan ini ini temen-temen ya ini apa ini teman kayak mata ya oke mata itu apa mata cuplak kayak mata apa nih teman ini kayak kayu tapi kayak bayu yuk hii matau piki batu ginjal kok weh batu ondol batu ginjal mulai terbang ayo siap tak terbang mata ben kan weh yuk oke waktu asem kan kecut lah semua orang kecut kak harta-harta aku hadir ngasih ya jenis-ngasih dan semuanya drama Hai coba poh iya request-request gosong-gosong nanti kan waduk kekir gosong-gosong ini di Montandu ini tadi yang saya bilang ada tapi yaitu pedangnya ular gini pedangnya ular nah yang tadi saat pembukaan ritual tadi ya yang leher saya tadi jadi bentuknya itu arahnya dari pojok sini kemudian mari ke sana langsung ngung-ngung kayak hulahuk nanti perolah gulung-gulung hehehe hehehe ngung-ngung langsung set orang-orang tibon itu beneng bulu ya sepam TV udah gimana temennya ini coba lakukan ini temen-temen harta-harta aku ya siap ya selalu semangat pokoknya ya ini lagnya di up lagi penuhnya siap ya Kang Delvia dan Arief siap enggak ya ini Genesha enggak leher betulnya anggotnya tolong enggotnya tolong enggotnya tolong Eh, siapnya. Ini dipon ini kadangnya ada pusakanya, teman-teman, dipon randu. Aduh, ini kenapa teman-teman? Aduh, astagfirullahaladzim, teman-teman, teman-teman. Ini kenapa yang dipon randu ini? Aduh. Oh, kusti, astagfirullahaladzim. Kenapa ini teman-teman? Kenapa ini teman-teman? Apa ini yang merasukin, teman-teman? Ini kenapa merasukin, teman-teman? Ini kenapa merasukin? Ini kenapa merasukin? Ini kenapa ini, Kang? Kenapa ini, Kang? Alek Farhan, iya, iya. Ini kenapa ini, teman-teman? Apa ini yang merasukin, teman-teman? Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh. Lihat, teman-teman, ini enggak tahu ini kenapa ini, teman-teman. Ini kenapa ini, Kang? Ini kenapa ini, Kang? Aduh, astagfirullahaladzim. 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 Allah. Yang bermedia siap, ya. Aduh. 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 nanti kita kita hancurnya dengan kan eh eh tuh bukan waktu terus ke waktu terus banyak yang ketempat disitu Iya siap ya Iya tapi dia yang jaga itu mantaunya itu itu ada pohon pisar apa sukun atau tadi ini pas jatuhnya saya masih ingat tapi pas sampai ke tanah tanah itu udah enggak ini mau disana kayak ditimpup batu besar itu loh Oh itu perasaan di arah belakang karena itu juga posisinya ini dan berdiri iya berdiri takutnya ya kalau itu keambil malah nanti kita yang jadi sasaran karena kita nggak bisa misalnya ya nanti mungkin-mungkin ada waktu tertentu pada saat dia ininya pakai lemotolo itu yang air dari mulut itu nanti diputer akhirnya dia kalau dia nurut berdiri iya pakai ini pakai ini dia nanti ujungnya itu ke bawah tapi saya lupa tadi ya lupa bener-bener lupa karena ya itulah ya kacang kita itu ceroboh manusia biasa terkadangnya terus kadung dia masuk yang muri libani watu perewa tuh waduh udah masa kita-kita tapi itu bukti kalau kita itu bisa menerjang lokalisinya itu jadi eh kita yakin saja kita bukan orang sombong kita tidak yang kita tidak terlalu menunjukkan dari kita itu lebih sebetulnya ya tadi juga saya kena temper juga yang penting kita sedikit mengetahui tentang lokasi kandang disini jadi ini kalau saya lihat itu kayak jalan dan jalan itu ke diri arah barat sana ya ke arah selatan kemudian juga ke utara nikung kemudian ini sana lurus jadi kandang yang di belah selatan itu yang lurus kesana itu saya yakin dengan energi yang seperti ini ya ya bukan di sisi kersol saya enggak ini saja pasti yang mengisi kandang disini itu terganggu semua entah itu dari segi keuntungan entah itu dari segi keselamatan kesehatan terdiri yang merawat kandang entah itu yang ayamnya nah itu lurus dengan kandang ini kesana itu terjadi seperti itu soalnya pas jalan tengah-tengahnya iya ini jalan kayak jalan lurus kesana yang soalnya itu nah tadi saya saat di tim pantau itu itu dalam ini lurus kesana kemudian gelok ke selatan terus saya baru ingat rute yang kemarin kita live di gunung sili itu kan ada tunggu Oh buntit-buntit buntit kan yang kemarin itu kan kan ada tubuh yang dibuat besar nah itu kebaratnya itu kemana ternyata ada hubungannya yang lintas lintas-lintas ini kemudian gelok lagi ke sana lagi muter dibawahnya gunung sili dia nggak berani membelakangi makanya dari arah selatan yang selatan gunung buntit itu kan kebarat nah ini muter lagi ke sana lagi dia melewati ini iya iya betul artinya gunung sili itu kan situs positif ada energi negatif yang kuat yang bila mana nanti ada orang yang searah ke situ atau mungkin mendoakan ke situ nanti dibesiki sama sosok negatif yang ada di si keliling itu untuk membisikkan ayo kamu meminta apa-apa sekalian jadi ingat kemarin anti timurnya sili itu nah ini kan pas pintu utaranya ah kalau dipati disini dia caranya ya dah bukit ini bukit yang ini itu ada hubungannya juga silih yang selatan ya silih ini kita punya dengan selatan makanya ini juga dikelilingi sama jalan rute ini karena akan ketemunya pas barat ya baratnya silih itu yang negatif ya betul nah itu itu aranya kebarat ke ini ini ke utara ini kan sulili yang pas barat itu yang mata merah itu disini ya jadi tadi pasal pada saat ganggir sama Riki itu masuk lokasi itu saya jiting pantau itu kok di jalan kopi ada jika itu sampai gini dan kayak gini tapi besar hitam tapi kalau matrah ininya merah kalau dia marah itu matanya merah yang berbeda katanya yang tadi sore berlangsara iya kayaknya itu iya terus langsung saya lari ke jalannya ke ada saat di pantau saya alihkan lagi pindahkan ke lokasi lagi biar kesot sama ini udah mesara terima kasih tutupnya ya Ayo Aduh mampu kan hai 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 cara sana ini tidak suara Hai cara selatan ini enggak tahu kok untuk membantu untuk membantu ya mengkondisikan semua yang ada di hutan apa namanya ini Rantah ya Rantah ya semua semoga sedikit saya datang ke sini itu bisa memberikan hal positif untuk wilayah Rantah ini dan sebetulnya ya artinya bermanfaat dan tidak mana nantikan yang ini bisa dioperasikan kembali semuanya semoga saja selamat selamat di rumah di selamat yang di rumah kan gitu akhirnya jadi berkah ya ini korpornya disini titik tengahnya disini kaca tantang yang setelah sana ini oh ya kan Hai Hai Terima kasih. 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 Terima kasih.